Intro Shalom Mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab bilangan fasal yang ke-12 Bilangan fasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam Keluarlah kamu bertiga ke kema pertemuan Maka keluarlah mereka bertiga Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan Dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam Maka tampillah mereka keduanya Lalu berfirmanlah Tuhan Dengarlah firmanku ini Jika diantara kamu ada seorang Nabi Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan Aku berbicara dengan dia dalam mimpi Bukan demikian hambaku Musa Seorang yang setia dalam segenap rumahku Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia Terus terang bukan dengan teka-teki Dan ia memandang rupa Tuhan Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa Nah kita berhenti sampai sini dulu Latar belakang dari cerita ini adalah Musa melakukan kesalahan Dia mengambil perempuan kus Berarti di luar bangsa Israel Menjadi istrinya Dan ini memang kesalahan Kesalahan yang dilakukan oleh Musa Dan ketika melihat hal ini Kemudian Miriam Serta Harun Itu mengatai Musa Tetapi Kalau kita perhatikan Mereka bukannya menegur dan mengatai Musa Ya Musa kamu salah mengambil perempuan itu menjadi istrimu Kamu sudah berbuat salah Kamu sudah berdosa kepada Tuhan Bukan seperti itu Tetapi justru Yang dikata-katai Atau istilahnya bagi saya Yang digoyang Itu masalah otoritas Masalah jabatan dari Musa Di sini dikatakan Kata mereka Sungguhkah Tuhan berfirman Dengan perantaraan Musa saja Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan Lihat di sini bahwa Perkataan dari Miriam ini Bukannya menegur kesalahan dari Musa Untuk menjadikan Musa bertobat Atau menjadi lebih baik Karena tegurannya Tetapi Miriam melihat kesalahan Musa Dan seakan-akan Kalau istilah kita Supaya mudah dimengerti bahwa Ini kesempatan Untuk menggeser Musa Kan istilahnya seperti itu Karena Miriam di sini mengatakan Sungguhkah Tuhan berfirman Dengan perantaraan Musa saja Sungguh-sungguhkah Musa itu lebih dari kita Bukankah kita sama dengan Musa Sama-sama bisa mendengar suara Tuhan Padahal Yang ditentukan sebagai pemimpin Sebagai nabi memang Itu adalah Musa Dan tingkat keakrapan dari Musa Dengan Tuhan Dibandingkan tingkat keakrapan Dari Harun dan Miriam Dengan Tuhan Itu beda Bahwa tingkat keakrapan ini penting sekali Di sini Tuhan mengatakan Lalu berfirmanlah Tuhan Ayat yang ke-6 Dengarlah firmanku ini Jika diantara kamu ada seorang nabi Maka aku Tuhan Menyatakan diriku kepadanya Dalam penglihatan Aku berbicara dengan dia Dalam mimpi Bukan demikian hambaku Musa Seorang yang setia dalam segenap rumahku Berhadap-hadapanmu Muka aku berbicara dengan dia Artinya bahwa Tuhan berbicara dengan Harun Tuhan berbicara dengan Miriam Itu hanya melalui mimpi Hanya melalui penglihatan Tetapi kepada Musa Jelas bahkan di dalam kitab Di dalam kitab keluaran fasal 11 Di sana dikatakan Musa berseru kepada Tuhan Untuk melihat kemuliaan Tuhan Dan di sini Tuhan mengatakan Berhadap-hadapan muka aku Kalau berbicara dengan Musa Dengan Istilah ini saja Lihat bahwa Kedagingan Musa Itu jauh lebih hancur Dibandingkan kedagingan Harun Dan Miriam Karena Ketika berhadap-hadapan muka Dengan Tuhan Dan tidak mati Berarti Memang Dagingnya Sudah hancur Karena Kalau Dagingnya Kedagingannya Itu belum hancur Berhadapan muka Dengan Tuhan Orang itu akan mati Dalam perjanjian lama Oleh karena itu Tuhan berbicara Dengan Orang-orang Bahkan dengan Nabi Yang kedagingannya Belum hancur Itu hanya melalui Penglihatan Melalui Mimpi Dari sini saja Kita sudah tahu bahwa Mana yang lebih berkenan Di hadapan Tuhan Tentunya Orang Yang Dagingnya Hancur Yang berkenan Kepada Tuhan Dan Kembali Kepada pembahasan kita Mariam Dan Harun Itu tidak Menyadari Kebenaran ini Mereka Menganggap Karena jabatannya Sama Ya Miriam adalah Nabi Nabi Dan Harun Adalah seorang Imam besar Karena mereka Sama-sama Mempunyai jabatan Mereka pikir Kedudukannya Di hadapan Tuhan Itu sama Padahal Tidak Musa Lebih tinggi Jabatannya Di hadapan Tuhan Dibandingkan Harun Dan dibandingkan Miriam Bahwa jabatan Otoritas Otoritas Dari Pelayan Tuhan Itu bukan Ditentukan Oleh umur Bukan Ditentukan Oleh Gelar Tetapi Ditentukan Oleh tingkat Keintimannya Dengan Tuhan Ya Saya kemarin Berkata pada Istri saya Iya ya Kita ini Heran juga Sekarang Saya banyak Melayani Di GPPS Dan Saya lebih Akrab Dengan Orang-orang Yang jauh Lebih tua Dengan saya Ya Dan mereka Itu rela Mendengarkan Apa yang Saya sampaikan Bahkan Sebelum Kami Menyampaikan Firman Sebelum Ibadah Mulai Kami Omong-omong Dan Mereka Itu Betah Mendengar Apa yang Saya Sampaikan Padahal Mereka Itu Senior Sudah Dan Mereka Katakan Ayo Tebak Om ini Umur Berapa Terima Saya Saya Karena Lihat Rambutnya Putih Saya Katakan Umur Tujuh Bulan Istri Saya Karena Lihat Mukanya Masih Kencang Umur Nampuluan Dan Dan Om ini Katakan Umur Saya Ini Sudah 78 Tahun Ya Tetapi Kami Bisa Kerap Dan Ketika Berbicara Berbicara Saya Menyampaikan Saya Bertanya Begini Pernahkah Disini Jemaat Dilayani Pelepasan Dan Dia Katakan Tidak Pernah Pernahkah Ada yang Menyampaikan Soal Kutuk Dan Bebas Dari Kutuk Tidak Pernah Mereka Katakan Ayo Pak Yusak Menyampaikan Nah Itu Saya Kalau Mau Menyampaikan Sekarang Tidak Cukup Karena Saya Bisa Tiga Jam Kalau Menyampaikan Ya Sudah Diatur Aja Saya Atur Ya Nanti Kita Buat Semacam Seminar Di Prigen Ya Sudah Atur Aja Saya Katakan Nah Saya Melihat Disini Bahwa Ingat Tingkat Otoritas Pada Akhirnya Bahkan Tingkat Otoritas Di Dalam Tuhan Tidak Ditentukan Oleh Siapa Yang Terlebih Dahulu Percaya Kepada Tuhan Tingkat Otoritas Itu Ditentukan Seberapa Intim Kita Dengan Tuhan Seberapa Banyak Pewahyuan Demi Pewahyuan Isi hati Tuhan Yang Disingkapkan Kepada Kita Bahwa Pewahyuan Itu Sangat Penting Sekali Sangat Penting Hamba Tuhan John Avans Ini Yang Terkenal Dengan Rasul Keuangan Satu Saat Diundang Oleh Almarhum Maurice Rulu Untuk Menjadi Salah Satu Pembicara Di Dalam KKR Seminar KKR Yang Diadakan Oleh Maurice Rulu Setiap Tahun Dan John Avans Ini Begitu Percaya Diri Dengan Titelnya Dengan Pengetahuannya Dia Melihat Hamba Tuhan Yang pertama Maju Menyampaikan Firman Dan Antusias Jemaat Yang Mendengarkan Itu Luar Biasa Mereka Dijama Tuhan Nah Giliran John Avans Ini Menyampaikan Firman Dengan Detail Detail Firman Yang Sudah Dia Catat Dia Sampaikan Dan Dia Heran Tidak Terjadi Apa-apa Jemaat Tenang Semua Dan Kemudian Selesai Itu John Avans Ini Merasa Terpukul Merasa Malu Maurice Rulu Datang Kepada Dia Ingat Saya Mengundang Hamba-hamba Tuhan Untuk Berbicara Di Tempat Ini Karena Saya Menginginkan Mereka Membagikan Sesuatu Yang Dihasilkan Dari Perjumpaannya Dengan Tuhan Dan Itu Menemplak Hati Dari John Avans Ini Kemudian John Avans Ini Menyendiri Dengan Tuhan Karena Masih Ada Session Selanjutnya Dia Jadi Pembicara Dia Nangis Di Hadapan Tuhan Dia Nangis Di Hadapan Tuhan Dia Minta Firman Pewahyuan Dari Tuhan Dan Tiba-tiba Tuhan Hadir Di Hadapannya Dan Mengajar Dia Tentang Hidup Lebih Dari Cukup Jehova Jiri Sehingga Kemudian Ketika Dia Tampil Itu Terobosan Dalam Keuangan Itu Luar Biasa Orang Itu Seperti Tidak Ingat Apa- Apa Ketika Ada Tantangan Setelah Menyampaikan Tentang Jehova Jiri Orang Itu Yang Ditantang Untuk Memberi Seperti Seperti Orang Tidak Ingat Apa Semuanya Dibuka Dan Dipersembahkan Terjadi Terobosan Sedemikian Rupa Nah Dari Sini Kita Lihat Bahwa Bukan Karena Kita Pandai Bukan Karena Titel Bukan Karena Umur Tetapi Otoritas Di hadapan Tuhan Didapatkan Ketika Kita Mempunyai Hubungan Intim Dengan Tuhan Dan Pewahyuan Dari Tuhan Tuhan Berikan Kepada Kita Itu Akan Membawa Kita Mempunyai Otoritas Di hadapan Tuhan Di hadapan Manusia Nah Lihat Kembali Kepada Ayat Yang Kedua Kata Mereka Sungguhkah Tuhan Berfirman Dengan Perantaraan Musa Saja Bukankah Dengan Perantaraan Kita Juga Ia Berfirman Dan Kedengaran Hal Itu Kepada Tuhan Sedang Jemaat Kalau Kita Perhatikan Bahwa Ayat Selanjutnya Ayat Yang Ketiga Itu Mengatakan Begini Adapun Musa Ialah Seorang Yang Sangat Lembut Hatinya Lebih Dari Setiap Manusia Yang Di Atas Muka Bumi Kelembutan Bukan Berbicara Ini Soal Seorang Pria Yang Bergaya Seperti Wanita Bukan Kelembutan Disini Berbicara Tentang Kekuasaan Dari Otoritas Seseorang Di Orang Ini Tidak Sembarangan Untuk Memakainya Dia Punya Kemampuan Untuk Untuk Melawan Tetapi Dia Tidak Melawan Dia Menyerahkan Pada Tuhan Itu Lembut Hatinya Dengan Mudah Dia Mengalah Bisa Mengalahkan Orang Yang Menyalahkan Dia Tetapi Dia Tidak Mau Melakukannya Itu Lembut Nah Kelembutan Seperti Ini Kita Lihat Ayat Ketiga Dikatakan Adapun Musa Ialah Seorang Yang Sangat Lembut Hatinya Lebih Dari Setiap Manusia Yang Di Atas Muka Bumi Bagaimana Caranya Musa Ini Bisa Menjadi Orang Yang Paling Lembut Caranya Ini loh Di Ayat Yang Kedelapan Tuhan Katakan Berhadap Hadapan Aku Berbicara Dengan Dia Terus Terang Dikatakan Berhadap Hadapan Bahwa Kelembutan Hati Musa Itu Didapatkan Selama Dia Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Selama Dia Menghabiskan Banyak Waktu Dengan Tuhan Secara Otomatis Di dalam Hubungannya Dengan Tuhan Hatinya Diubahkan Menjadi Hati Yang Lembut Saya Sudah Pernah Menyampaikan Tentang Yesaya Yesaya Fasal 6 Yang Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Bagaimana Tuhan Menyatakan Kemuliaannya Dan Dia Mengatakan Dan Dia Mendengar Suara Dari Malekat Yang Mengatakan Kudus 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 Dan Yesaya Kemudian Mengatakan Celaka Aku Aku Orang Yang Najis Bibir Ini Seorang Nabi Tetapi Dihadap Nabi Tentunya Hidup Kudus Tetapi Ketika Diperhadapkan Dengan Kekudusan Tuhan Pidah Jauh Sehingga Dalam Kekudusan Nabi Yesaya Nabi Yesaya Ketika Mengalami Perjumpaan Dengan Kekudusan Tuhan Nabi Yesaya Tetap Menganggap Dirinya Orang Yang Najis Karena Kekudusan Yesaya Dibandingkan Kekudusan Tuhan Itu Tidak ada Apa-apanya Sehingga Dia Mengatakan Aku Orang Yang Najis Bibir Dan Saya Sudah Pernah Menyampaikan Bahwa Untuk Menjadi Orang Yang Rendah Hati Gampang Itu Bukan Dengan Usaha Kita Melakukan Ini Melakukan Ini Bukan Ketika Kita Setiap Hari Berjumpa Dengan Tuhan Dimana Hikmatnya Melebihi Kita Kekayaannya Melebihi Kita Kepandainya Melebihi Kita Dan Setiap Hari Kita Bertemu Berkumpul Dengan Pribadi Yang Di Atas Kita Bukankah Kita Menjadi Secara Otomatis Akan Menyadari Bahwa Kita Tidak Ada Apa Apanya Dan Demikian Dengan Demikian Kita Menjadi Rendah Hati Merendahkan Diri Yang Akan Membuat Hati Kita Rendah Nantinya Bayangkan Setiap Hari Ini Kita Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Setiap Hari Kita Bergaya Rendah Hati Di Hadapan Tuhan Ini Menjadi Gaya Hidup Bukankah Kemudian Ini Akan Menjadi Karakter Kita Yaitu Rendah Hati Bahwa Orang Yang Mulai Sombong Bahkan Hamba Tuhan Yang Mulai Sombong Akhirnya Kita Akan Mengetahui Bahwa Kenapa Dulu Rendah Hati Sekarang Kok Kelihatan Sombongnya Berarti Dalam Kenyamanannya Dia Mulai Mengurangi Waktu-waktu Persekutuannya Tuhan Jadi Untuk Menjadi Rendah Hati Mempertahankan Kerendahan Hati Tidak Ada Cara Lain Kita Menggunakan Banyak Waktu Bertemu Dengan Pribadi Yang Jauh Melampaui Kita Nah Disini Pun Kita Lihat Bahwa Musa Menjadi Orang Yang Sangat Lembut Hatinya Itu Karena Dia Menghabiskan Banyak Waktu Di Hadapan Tuhan Tuhan Menyatakan Diri Kepadanya Dan Anda Bayangkan Dengan Kalimat Ini Adapun Musa Ialah Seorang Yang Sangat Lembut Hatinya Lebih Dari Setiap Manusia Yang Di Atas Buka Bumi Berarti Tuhan Sendiri Mengakui Otoritas Musa Itu Melebihi Di Jamannya Di Jaman Musa Yang Memiliki Otoritas Paling Tinggi Di Antara Manusia Itu Adalah Musa Dan Dalam Keadaan Seperti Ini Miriam Mencoba Untuk Menggoyang Otoritas Dari Musa Ini Yang Sudah Diakui Sendiri Oleh Tuhan Sehingga Kita Tahu Bahwa Akhirnya Tuhan Marah Kepada Miriam Ingat Ketika Kita Berbicara Otoritas Tidak Ditentukan Umur Kepandaian Titel Kekayaan Dan Sebagainya Itu Ditentukan Oleh Keintiman Kita Dengan Tuhan Ya Ayat Ayat Yang Keempat Lalu Berfirmanlah Tuhan Dengan Tiba-tiba Kepada Musa Harun Dan Miriam Keluarlah Kamu Bertiga Ke Kemah Pertemuan Maka Keluarlah Mereka Bertiga Lalu Turunlah Tuhan Dalam Tiang Awan Dan Berdiri Di Pintu Kemah Itu Lalu Memanggil Harun Dan Miriam Maka Tampillah Mereka Keduanya Lalu Berfirmanlah Tuhan Dengarlah Firmanku Ini Jika Di Antaramu Ada Seorang Nabi Maka Aku Tuhan Menyatakan Diriku Kepadanya Dalam Penglihatan Aku Berbicara Dengan Dia Dalam Mimpi Bukan Demikian Hambaku Musa Seorang Yang Setia Dalam Segenap Rumah Berhadap Hadapan Aku Berbicara Dengan Dia Terus Terang Bukan Dengan Teka Teki Dan Ia Memandang Rupa Tuhan Perhatikan Kalimat Ini Mengapa Kamu Tidak Takut Mengatai Hambaku Musa Saya Percaya Salah Satu Penyebab Jemaat Mengalami Di Berbagai Gereja Jemaat Mengalami Banyak Masalah Salah Satu Penyebab Saya Katakan Kemungkinan Besar Mereka Terlalu Berani Kepada Hamba Tuhan Yang Mempunyai Otoritas Bagaimana Anak-anak Dengan Orang tua Bukankah Bahkan Tanpa Doa pun Ketika Tuhan Sudah Menetapkan Seseorang Menjadi Orang tua Dari Beberapa Anak Dan Tuhan Memberikan Firman Kamu Ingin Umur Panjang Dan Bahagia Hormati Orang tua Dikatakan Bahkan Yang secara Alami Saja Otoritasnya Dijaga Oleh Tuhan Apalagi Ini secara Rohani Saya Mau Mengatakan Begini Juga Bahwa Bukan Karena Kita Banyak Kita Akan Dianggap Menang Dan Benar Oleh Tuhan Ingat Miriam Itu Bersama Harun Musa Seorang Diri Dua Banding Satu Kalau Di DBR Kalau Banyak Berarti Kalah Kan Tetapi Di hadapan Tuhan Tidak Bisa Seperti Itu Bahwa Di hadapan Tuhan Walaupun Kita Hanya Sendiri Ketika Kita Hidup Intim Dengan Tuhan Maka Pembelaan Tuhan Ada Atas Kita Oleh Karena Itu Kita Sungguh Disini Harus Berhati-hati Dengan Gaya Hidup Kita Jangan Terlalu Berani Dengan Orang Yang Menjalin Hubungan Intim Dengan Tuhan Kalau Kita Sudah Tahu Seseorang Itu Wah Itu Orang Sungguh-sungguh Intim Dengan Tuhan Jangan Menyalahi Bahkan Seandainya Dia Salah Pun Anda Hanya Bisa Memberi Saran Anda Tidak Bisa Menegor Tidak Mungkin Saya Mau Katakan Begini Tidak Mungkin Kopral Ketika Melihat Jenderal Itu Melakukan Kesalahan Kopral Akan Membentak Jenderal Itu Menegor Tidak Mungkin Kan Apalagi Kita Bukan Negara Demokrasi Di dalam Alkitab Kita Berbicara Soal Kerajaan Kita Bicara Soal Kerajaan Dalam Kekristenan Itu Ini Yang Harus Kita Perhatikan Nah Jelas Jelas Sebenarnya Di dalam Perjanjian Lama Itu Enak Sebetulnya Artinya Begini Otoritas Dari Seseorang Itu Ditentukan Dari Keintiman Jelas Kelihatan Kenapa Saya katakan Jelas Kelihatan Bahwa Perbedaan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Adalah Tuhan Itu Berbicara Kepada Orang Perjanjian Lama Itu Kepada Jiwanya Kepada Pikirannya Kepada Jiwanya Karena Roh Dari Orang-orang Perjanjian Lama Belum Diperbarui Orang-orang Di dalam Perjanjian Baru Itu Bersekutu Dengan Tuhan Tuhan Berbicara Kepada Roh Kita Dan Perbedaannya Jelas Kelihatan Anda Perhatikan Mau Yesaya Mau Hosea Mau Amos Dalam Penulisannya Itu Tidak ada Bedanya Kenapa? Karena Tuhan Berbicara Kepada Nabi-Nabi Perjanjian Lama Itu Kepada Jiwanya Sehingga Apa Yang Tuhan Sampaikan Itu Yang Ditulis Tetapi Perjanjian Baru Beda Tuhan Berbicara Kepada Roh Kita Kemudian Roh Kita Menyampaikan Kepada Jiwa Kita Dan Baru Kita Menyampaikan Kepada Orang Lain Sehingga Anda Perhatikan Disini Perjanjian Baru Anda Akan Bisa Membedakan Oh Ini Firman Tuhan Yang Ditulis Oleh Paulus Gayanya Beda Dengan Firman Tuhan Yang Ditulis Oleh Rasul Petrus Gayanya Juga Beda Dengan Firman Tuhan Yang Ditulis Oleh Rasul Yohanes Kenapa? Karena Tuhan Itu Berbicara Lewat Roh Mereka Jiwa Mereka Yang Menafsirkan Atau Mengartikannya Dengan Gaya Mereka Mereka Nulis Ya Jadi Tapi Kalau Perjanjian Lama Tuhan Mengatakan A Ya A Tuhan Mengatakan B Ya B Yang ditulis Ya Karena itu Langsung Seakan-akan Kita hanya Mendengar Langsung Disalin Kalau ini Kita yang Menafsirkan Sendiri Kita yang Atur Perjanjian Baru Sehingga Orang Perjanjian Baru Penting Sekali Mengubah Pola Pikir Kita Ini Ya Supaya Ketika Tuhan Berbicara Lewat Roh Kita Kemudian Roh Kita Menyampaikan Lewat Pikiran Kita Jiwa Kita Jiwa Pikiran Yang sudah Diperbarui Ini akan Membuat Saya mau Katakan Kesempurnaan Ferman Yang Kita Sampaikan Itu Tergantung Dari Jiwa Kita Yang Diperbarui Ini Kalau Kita Menangkap Suara Tuhan Lewat Roh Kita Tetapi Pikiran Kita Belum Diperbarui Seringkali Yang Kita Sampaikan Kemudian Menjadi Kacau Bahkan Ini Yang Salah Satu Penyebabnya Ada Nubuatan Yang Salah Sebetulnya Bukan Mereka Salah Mendengar Suara Tuhan Tetapi Jiwa Orang Itu Salah Menafsirkan Apa Yang Disampaikan Rohnya Ini Pelayanan Kenabian Disini Nah Ingat Bahwa Kita Itu Mempunyai Roh Dan Jiwa Dan Yang Bisa Memisahkan Sungguh-sungguh Roh Dan Jiwa Ibrani 4 Ayat 12 Mengatakan Hanya Firman Tuhan Hanya Firman Tuhan Tetapi Ada Ada Kesempatan Kesempatan Dimana Roh Dan Jiwa Manusia Ini Terpisah Sedikit Ya Ada Celah Kapan Ketika Seseorang Mengalami Trauma Berarti Misalnya Misalnya Seseorang Yang Akan Mengalami Kecelakaan Ya kan Muna Brak Itu kan Masih Ngerim Mungkin Masih Siksa Nah Ketika Orang Ini Ketakutan Dia Mau Lepas Mau Bebas Dari Kecelakaan Itu Tidak Bisa Kan Takut Kan Roh Dan Jiwanya Ini Agak Kebuka Disinilah Kesempatan Ini Roh Ketakutan Itu Akan Masuk Nah Kalau Ini Tidak Dalam Mendengar Suara Tuhan Nanti Ini Akan Kacau Dalam Penyampaian Ya Ketika Perempuan Seorang Perempuan Misalnya Walaupun Zaman Sekarang Tidak Hanya Perempuan Yang Diperkosa Bahkan Laki Pun Bisa Diperkosa Oleh Perempuannya Zaman Sekarang Zaman Edan Katanya Padahal Orangnya Yang Edan Jamannya Tetap Hari Senin Kamis Senin Selasa Rebu Kamis Kan Tetap Nah Ketika Seseorang Misalnya Seorang Perempuan Diperkosa Ketika Akan Diperkosa Itu kan Mereka Kan Ketakutan Kan Ingin Bebas Tapi Tidak Bisa Pada Kesempatan Itu Roh Dan Jiwanya Itu Terpikas Roh Jahat Itu akan Masuk Disana Sehingga Selain Roh Ketakutan Anda bisa Lihat Bahwa Kebanyakan Wanita Yang diperkosa Pada Akhirnya Akan Terlibat Dengan Sek Demi Sek Yang Lain Atau Bahkan Mereka Bisa Menjadi Wanita Tunah Susila Kan Bisa Jadi Atau Bahkan Mereka Bisa Menjadi Kalau Perempuan Yang diperkosa Menjadi Lesbi Kenapa Karena Roh Roh Jahat Yang ada Di Orang Yang Memperkosanya Itu Ketika Wanita Itu Ketakutan Roh Jahat Yang ada Di Pemerkosanya Ini Itu Akan Masuk Ke Orang Ini Ketika Celah Itu Terbuka Disanalah Roh Trauma Itu Sangat Bahaya Roh Yang Masuk Dalam Trauma Itu Bahwa Setiap Orang Yang mengalami Trauma Kebanyakan Ada Roh Jahat Saya Pernah Melayani Di Boyolali Orang Yang Minta Pelayanan Pelepasan Keluar Keluar Kemudian Almarhum Pak Joko Yang ada Di samping Saya Mengatakan Begini Dia Berdoa Kepada Tuhan Dan Dia Dapat Penglihatan Dia Katakan Kamu Pernah Jatuh Dari Pohon Kelapa Dan Dia Ngaku Ya Ketika Dia Jatuh Dia Teriak Ketika Jatuh Belum Sampai Ketana Kan Kalau Sudah Sampai Ketana Selesai Dia Dalam Ketakutan Roh Jahat Masuk Di Sana Dan Ketika Sudah Tahu Penyebabnya Gampang Dia Didoakan Manifes Sebentar Kemudian Diusir Setannya Keluar Oleh Karena Itu Bahkan Yang Paling Sederhana Para Orang Tua Jangan Biarkan Anaknya Nonton Film Horor Atau Film-Film Yang Mengagetkan Karena Ketika Anak Itu Ketakutan Atau Kaget Disanalah Roh Jahat Masuk Ada Seorang Ibu Yang Mempunyai Sakit Sakit Tulangnya Itu Bisa Bisa Saling Beginilah Apa Itu Namanya Pokoknya Penyakit Tulang Yang Bisa Seperti Akar Saling Dan Itu Nyeri Sekali Kemudian Orang Ini Minta Didoakan Oleh Derek Prince Dan Derek Prince Mendapatkan Penyingkapan Bahwa Kamu Masih Kecilnya Kamu Sendirikan Di rumah Dan Pada Waktu Hujan Badai Petir Dan Kamu Ketakutan Ketika Petir Itu Menyambah Hanya Masalah Seperti Itu Menyebabkan Dia Itu Dari Pertengahan Umurnya Sampai Tua Itu Jari-jarinya Bisa Saling Melikkar Sendiri Dan Ketika Dilayani Pelepasan Besoknya Sembut Total Itu Jari-jarinya Kembali Normal Tidak Masuk Akal Ya Tapi Inilah Alam Roh Jadi Orang Tua Jangan Nakut-nakuti Anak Bahkan Tidak Lihat Ya Karena Capek Untuk Ngejar Anaknya Kemudian Hei Itu Loh Setan Ketika Anaknya Menjerit Lari Disanalah Roh Jahat Masuk Minimal Yang Yang Paling Kita Harus Perhatikan Juga Yang Paling Sederhana Orang Yang Sudah Seperti Itu Sukar Untuk Menerima Kebenaran Firman Tuhan Ada Pintu Yang Tertutup Yang Menyelubungi Nah Kembali Kepada Pembahasan Kita Saya Tidak Tahu Tahun Ini Tahun Ini Saya Sepertinya Fokus Kepada Pelepasan Diundang Juga Untuk Ngusir Setan Juga Untuk Pelepasan Dan Segala Macemnya Nah Mari Kita Lihat Selanjutnya Disini Ayat Yang Kesembilan Sebab Itu Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Mereka Lalu Pergilah Ia Sebab Itu Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Mereka Mereka Siapa Harun Dan Miriam Dan Tuhan Pergi Dikatakan Ayat Sepuluh Dan Ketika Awan Telah Naik Dari Atas Skema Maka Tampaklah Miriam Kena Kusta Putih Seperti Salju Ketika Harun Berpaling Kepada Miriam Maka Dilihatnya Bahwa Dia Kena Kusta Kalau Saya Bawa Kedalam Masalah Kutuk Ketika Kita Bahas Kutuk Kan Salah Satu Penyebabnya Karena Ya Karena Otoritas Ya Kutuk Yang Disampaikan Orang Yang Punya Otoritas Kan Nah Perhatikan Bukankah Ini Juga Kutuk Mengapa Saya Katakan Kutuk Kusta Ini Berbicara Ini Kalau Tidak Disembuhkan Seandainya Miriam Hamil Maka Anaknya Pasti Kusta Juga Itu Berbicara Tentang Penyakit Kutukan Yang Diturunkan Saya Kembali Ingatkan Yang punya Sakit Jantung Turunan Dari Atas Ke Bawah Kemudian Sampai Anak-anaknya Itu Jelas Anda Butuh Pelepasan Yang Punya Diabet Terus Diturunkan Anda Butuh Pelepasan Karena Kalau Penyakit Yang Normal Penyakit Karena Kesalahan Kita Istilahnya Penyakit Tabur Tuai Tabur Tuai Kolesterol Itu Tabur Tuai Ditaburi Terus Badannya Dengan Lemak Segala Macam Bisa Disembuhkan Dengan Doa Bisa Tapi Kalau Anda Tetap Nabur Anda Pasti Nuai Lagi Bisa Disembuhkan Tapi Kebiasaan Kita Harus Berubah Ada Penyakit Karena Tabur Tuai Ada Penyakit Karena Rojahat Ada Penyakit Karena Kecelakaan Patah Tulang Segalanya Cacat Karena Kecelakaan Jadi Ada Tiga Macam Tabur Tuai Karena Kecelakaan Karena Rojahat Nah Kembali Pada Pembahasan Kita Miriam Kena Kusta Dikatakan Dan Harun Hanya Melihatnya Bersyukur Harun Belum Kena Kusta Belum Saya Saya Katakan Belum Kalau Ini Tidak Ada Penyelesaian Saya Yakin Harun Pasti Kena Gustah Juga Akhirnya Nah Ayat Yang Kesebelas Lalu Kata Harun Kepada Musa Harun Kemudian Sudah Minta Ampun Ketuhan Tapi Tidak Pernah Menyelesaikan Minta Ampun Kepada Orang Yang Disalahi Ya Anda Masuk Surga Kalau Mati Tetapi Di Bumi Anda Tetap Punya Masalah Yang Tidak Diselesaikan Dan Harap Anda Harus Tanggung Di Bumi Banyak Orang Menganggap Sepeli Melakukan Kesalahan Kepada Seseorang Dan Secara Khusus Kepada Hamba Tuhan Kemudian Mereka Pikir Oh Ya Saya Salah Kemudian Minta Ampun Kepada Tuhan Mereka Pikir Selesai Oh Tidak Perhatikan Harun Tidak Berseru Kepada Tuhan Dia Tidak Berseru Kepada Tuhan Ingat Teman-teman Dari Ayub Yang Bersalah Dikatakan Oleh Tuhan Kamu harus Datang Kepada Ayub Minta Ayub Doakan Kamu Baru Aku Ampuni Kalau Tidak Mereka Akan Diampuni Oleh Tuhan Kalau Hanya Harun Berdoa Kepada Tuhan Minta Supaya Miriam Diampuni Disembuhkan Saya Percaya Tidak Akan Sembuh Tetapi Harun Tahu Jalan-jalannya Dia bersalah Kepada Musa Dia Minta Ampun Kepada Musa Dan Kemudian Mursa Yang Berseru Kepada Tuhan Untuk Memberikan Pengampunan Kepada Miriam Lalu Kata Harun Kepada Musa Ah Tuhanku Disini Kita Lihat Bahwa Harun Sebagai Kakak Pun Sekarang Mengakui Otoritas Dari Musa Dia Mengatakan Ah Tuhanku Janganlah Kiranya Timpakan Kepada Kami Dosa Ini Yang Kami Perbuat Dalam Kebodohan Kami Bahwa Orang Yang Tidak Tahu Otoritas Tidak Menyadari Orang Orang Mana Yang Ada Di Atasnya Dalam Hal Otoritas Itu Akan Terjebak Di Dalam Perbuatan Yang Bodoh Mereka Pikir Mengapa Meremehkan Menyalahkan Memfitnah Orang Yang Punya Otoritas Di Atasnya Ketika Mereka Mulai Sadar Oh Ya Saya Salah Dan Kemudian Hanya Minta Ampun Kepada Tuhan Tanpa Pernah Datang Kenapa Malu Gengsi Kalau Datang Kepada Manusia Mengakui Kesalahan Tetapi Itu Menyebabkan Engkau Tetap Berjalan Dalam Kesalahan Ada Akibat Akibat Yang Engkau Akan Terima Ayat Yang Ketiga Belas Lalu Berserulah Musa Kepada Tuhan Ya Allah Sembuhkanlah Kiranya Dia Kemudian Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sekiranya Ayahnya Meludahi Mukanya Tidakkah Ia mendapat Malu Selama Tujuh Hari Biarlah Dia Selama Tujuh Hari Dikucilkan Keluar Tempat Perkemahan Kemudian Bolehlah Ia Diterima Kembali Bukankah Disini Tuhan Juga Tegas Bahwa Miriam Melakukan Kesalahan Jangan Sampai Langsung Diampuni Dan Tidak Ada Pelajaran Kemudian Orang Lain Juga Tidak Mengetahui Disini Dikatakan Dia harus Dikucilkan Selama Tujuh Hari Berarti Seluruh Bangsa Israel Mengetahui Miriam Melakukan Kesalahan Dosa Kepada Musa Seluruh Bangsa Israel Tau Seringkali Kita Ketika Melakukan Kesalahan Kita Mengatakan Yang penting Tuhan Tau Ini Kalau Mau Minta Caranya Penghakiman Tuhan Pengampunan Tuhan Iya Kamu Diampuni Tetapi Kau Juga Harus Menanggung Akibat Ayat Yang Ke 15 Jadi Dikucilkanlah Miriam Keluar Tempat Perkemahan Tujuh Hari Lamanya Dan Bangsa Itu Tidak Berangkat Sebelum Miriam Diterima Kembali Sidang Jemaat Taukah Kita Semua Bahwa Kesalahan Kita Dalam Kehidupan Berjemaat Itu Juga Menghalangi Menghambat Menunda Perjalanan Jemaat Yang Lain Karena Kesalahan Kita Ya Bahwa Ketika Terjadi Bentrokan Lepas Lepas Yang Menang Mana Yang Dianggap Menang Mana Yang Dianggap Kalah Bukankah Selama Bentrokan Ini Kegiatan Untuk Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Lain Itu Akan Tertunda Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Harun Dan Miriam Gara-gara Perbuatan Mereka Maka Perjalanan Bangsa Israel Tertunda Tujuh Hari Tertunda Tujuh Hari Bagaimana Dengan Kita Apakah Mungkin Perbuatan Kita Juga Sebenarnya Sedang Menunda Kegerakan Tuhan Yang Tuhan Sedang Lakukan Bukankah Ini Berbicara Tentang Pimpinan Tuhan Juga Kepada Bangsa Israel Bahwa Tuhan Pun Tidak Bergerak Pada Waktu Itu Bangsa Israel Tidak Bergerak Padahal Seharusnya Bergerak Kenapa Karena Miriam Karena Miriam Tidak Tunduk Pada Otoritas Karena Miriam Mau Merebut Kedudukan Karena Miriam Merasa Sama Atau Bahkan Lebih Daripada Musa Sidang Jemaat Hati-hati Dalam Sikap Tindakan Perkataan Kita Jangan Seperti Miriam Tanpa Sadar Kita Sedang Mengusik Mengusik Orang Yang Diurapi Tuhan Saya Mendapat Pelajaran Dari Youtube Yang Saya Pelajari Bahwa Seringkali Orang Berpikir Dikatakan Urapan Itu adalah Kuasa Tuhan Padahal Bukan Anda Perhatikan Dan memang Iya Bahwa Kuasa Tuhan Selalu Berhubungan Dengan Roh Allah Maka Turunlah Roh Tuhan Roh Tuhan Turun Atas Seseorang Di perjanjian Lama Kemudian Berkuasa Roh Tuhan Turun Atas Simpson Kemudian Simpson Penuh Dengan Kekuatan Nabi Samuel Mengurapi Saul Menjadi Musa Mengurapi Harun Menjadi Imam Besar Samuel Mengurapi Daud Menjadi Raja Bahwa Pengurapan Itu Berbicara Tentang Penetapan Seseorang Dalam Dalam Satu Posisi Otomatis Ini Berbicara Tentang Otoritas Yang akan Dimiliki Oleh orang Tersebut Posisi Dari Kita Itu Menentukan Otoritas Kita Tentang Tentang Ini Papi Mami Kita Melihat Melihat Pelajaran Ini Sangat Luar Biasa Ingat Harun Dan Miriam Adalah Kakak Dari Musa Tetapi Masalah Otoritas Tuhan Melihat Keintiman Dengan Dia Sehingga Harun Dan Miriam Ketika Berurusan Dengan Musa Tetap Harun Dan Miriam Yang Salah Mungkin Tidak Bisa Diterima Oleh Pikiran Kita Secara Alami Tidak Adil Tetapi Kalau Kita Lihat Dalam Pemerintahan Kita Akan Tahu Di Demokrasi Aja Negara Demokrasi Republik Aja Sudah Tahu Kopral Tidak Bisa Nyalahkan Jendral Apalagi Dalam Kerajaan Dalam Kerajaan Jelas Tidak Bisa Diganggu Dan Kita Berbicara Tentang Kerajaan Allah Sidang Jemaat Saya Percaya Jangan Hanya Fokus Kepada Kutuk Penghukuman Dari Miriam Tetapi Mari Kita Berpikir Sebaliknya Kalau Orang Yang Melanggar Otoritas Ini Mengakibatkan Seperti Ini Maka Orang Yang Tunduk Pada Otoritas Tuhan Akan Meninggikan Tuhan Akan Memberkati Tuhan Akan Mempromosikan Tuhan Ada Di Pihak Kita Berpikirlah Juga Secara Terbalik Bukan Hanya Fokus Kepada Kutuknya Tetapi Kalau Ini Di Bali Ini Yang Kita Bahas Tentang Orang Yang Tidak Tunduk Pada Otoritas Dan Mau Menggeser Otoritas Maka Sebaliknya Ketika Kita Mau Tunduk Pada Otoritas Tuhan Akan Menyembuhkan Tuhan Akan Memberkati Tuhan Akan Mempromosikan Tuhan Memberkati Kita Semua Tuhan